Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Sebanyak 100 peserta dari berbagai daerah di Kalsel ikuti pelatihan potensi SAR yang berlangsung di Kabupaten Tanah Laut selama 7 hari ke depan. Para peserta akan diberikan materi pelatihan pertolongan di permukaan air dan pertolongan di ketinggian. Didampingi Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banjarmasin Al-Amrat, Bupati Tanah Laut Sukamta pasangkan tanda pengenal dan topi kepada 2 perwakilan peserta pelatih potensi SAR 2022 yang digelar Basarnas Banjarmasin di acara pembukaan di Balai Rung Tuntung Pandang Playhari Kamis kemarin. Pelatihan ini diikuti sebanyak 100 peserta dari Kabupaten Kota di Kalsel mulai dari kalangan Polri, TNI, BBBD, Pemadam Kebakaran, PMI, Mapala hingga Relawan. Selama 7 hari ke depan, para peserta akan diberikan materi pelatihan pertolongan di permukaan air atau water rescue bagi 50 peserta dan pertolongan di ketinggian atau high angel rescue technique use untuk 50 peserta lainnya. Bupati yang membuka kegiatan pelatihan menyatakan apresiasinya kepada pihak Basarnas yang telah memilih TALA sebagai tempat pelatihan. Bupati berharap kondisi alam di wilayahnya memadai untuk pelatihan. Ini penghargaan dan juga terima kasih kepada Basarnas yang memberikan tanah laut sebagai tuan rumah untuk pelatihan, pertolongan di atas air maupun di ketinggian. Karena ini tentu akan meningkatkan kompetensi dari rescue kita, dari relawan-relawan kita. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin Al-Amrat mengatakan, pemilihan tempat tanah laut sebagai tuan rumah pelatihan karena daerah ini memiliki potensi terjadinya bencana baik di sungai, laut hingga perbukitan. Tujuan utama kami, kenapa kami melakukan pelatihan-pelatihan di beberapa daerah termasuk yang khususnya di tanah laut. Dengan operasi-operasi sering terjadi, khususnya di tanah laut, kemarin kita ada beberapa kejadian banjir, kemarin kecelakaan-kecelakaan di sungai. Gimana kami mendekati, seperti terdapat, teknik polri, organisasi termasuk organisasi-organisasi individu yang ada di masyarakat. Gimana kami berikan ilmu, paling tidak ke depan untuk menjawab respon time bila terjadi kecelakaan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan evakuasi. Dia mau mengetahui ilmu untuk membantu pertolongan di permukaan air kalau ada musibah. Melalui pelatihan ini, seluruh peserta diharapkan mampu mengaplikasikan teori dan keterampilan yang didapat selama pelatihan untuk keperluan teknis operasional di lapangan pada saat dibutuhkan guna menangani kecelakaan dan bencana yang terjadi. Dari tanah laut, Zulkif Yunus, Ainius melaporkan.